Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke tentunya lagi-lagi di sini kita kedatangan HP realme c51s jadi kendalanya HP ini keduanya itu keluar iklan itu temennya Oke dan yang sebelah kanan ini sudah kita hilangkan untuk iklannya ya Oke bisa kita lihat di sini untuk tipenya atau jenisnya itu sama temennya keluar iklan juga untuk kendalanya ya Oke kita cek untuk tentang ponselnya jadi di sini kita akan membahasnya betul temennya Bagaimana cara mengatasi atau menonaktifkan atau menghilangkan iklan pada HP realme c51s temennya yang kendalanya itu keluar iklan terus-menerus di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan comment nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya Oke bisa kita lihat yang sebelah kiri ini belum kita hilangkan ya untuk iklannya jadi yang perlu kita ketahui ya jika HP kita ini berkendala keluar iklan terus-menerus ini tentunya sangat jengkel selain dia keluar iklan terus-menerus yang tentunya sangat mengganggu HPnya juga akan menjadi lemot ya temennya sangat lemot sekali dan berat ya temennya entah kenapa dalam satu hari ini banyak sekali HP realme c51s ini yang kendalanya itu keluar iklannya dan yang yang sebelah kanan ini yang kita pegang ini sudah selesai ya sudah kita hilangkan untuk iklannya dan videonya sudah kita upload kemarin ya temennya atau bisa kalian cek ini nah itu notifikasi di pojok kanan atas ya temennya oke di sini kita cek dulu untuk tipenya yang satunya ini ya Oke kita buka dulu untuk kuncinya Oke kita tunggu Hai nah ini untuk yang satunya ya bisa kita lihat di sini untuk tipenya c51s dan yang yang kanan yang sebelah kiri ini sangat lemot sekali setelah kita buka kuncinya bisa kita lihat di sini keluar iklannya ini baru membuka kunci saja sudah keluar iklannya oke yang satu ini akan kita singkirkan dulu ya untuk tipenya sama ya c51s jadi jika HP kalian terjadi kendala keluar iklan terus-menerus pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal pamet temennya kalian nanti bisa share video ini ke temen kalian atau saudara kalian atau ke sosial media kalian ya tentu nih biar lebih banyak orang yang tahu dulu jika HPnya kendala seperti ini itu nanti bisa mengatasinya ya Oke kita cek dulu untuk nama perangkat ya tentang ponsel bisa kita lihat nama perangkat realme c51s yang satu juga sama nah ini bisa kita lihat untuk tipenya ya sama ya realme c51s temennya Oke langsung saja kita melihat tutorialnya seharap jangan skip biar tidak gagal pamet temennya jadi yang perlu diketahui penyebab iklan itu adalah game game ataupun aplikasi itu sendiri temennya untuk di setiap HP itu kadang gamenya atau nama aplikasinya itu beda-beda namun caranya itu sama ya atau metodenya cara menghapusnya itu sama temennya jadi untuk cara menghapus aplikasi itu ada dua cara temennya untuk menghapusnya Oke bisa kita lihat di sini masih tampil keluar iklan terus-menerus ya ini tentunya sangat mengganggui temen-temen oke untuk cara pertama untuk ditampilan awal tuh kita bisa tekan dan tahan saja pada nama aplikasi yang mau kita kita hapus dan selanjutnya tinggal kita pilih saja info aplikasi selanjutnya tinggal kita pilih saja yun install-it temen-temen jika tampil iklan kita bisa close dulu ya Oke setelah kita close seperti ini selanjutnya tinggal kita buka saja beranda tampilan depan nah kita close seperti ini dan bisa kita pilih aplikasi mana yang akan kita hapus caranya sangat mudah sekali tinggal kita tekan saja aplikasi yang akan kita hapus selanjutnya kita pilih info aplikasi dan selanjutnya kita pilih yun install-it temen-temen bisa kita lihat kita tekan lama pada aplikasinya selanjutnya kita pilih info aplikasi dan selanjutnya kita pilih yun install lalu kita pilih pilih Oke temen-temen ya oke maka aplikasi sudah terhapus caranya sangat mudah sekali jika kita akan menghapus di bagian depan seperti ini ya kita buka info aplikasi selanjutnya kita pilih yun install dan kita pilih oke temen-temen ya namun saran saya untuk cara menghapusnya kita gunakan metode kedua ya kita buka setelan ya selanjutnya kita cari di aplikasi nah ini kita buka aplikasi selanjutnya kita lihat semua aplikasi nah ini temen-temen ya Oke kita buka lihat semua aplikasi maka dia akan tampil semua untuk aplikasinya tinggal kita pilih saja aplikasi mana yang akan kita hapus soalnya aplikasi penyebab iklan tuh kadang tampil di pengaturan itu temennya bukan tampil di depan seperti ini ya kadang dia nggak ada di tampilan depan seperti ini namun di aplikasi di dalam setelan itu ada temennya jadi saran saya membukanya di setelan lalu aplikasi dan lihat semua aplikasi seperti ini contohnya agudanya kita yun install saja sangat mudah sekali untuk cara mengapuhnya kita cari-cari aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya atau enggak kita pakai itu kita hapus aja dulu gampang nanti kalau mau download ya oke bisa kita lihat di sini masih saja keluar iklannya segera kita close dan kita ulangi lagi kita buka di aplikasi tadi ya dan secepatnya kita hapus-hapus aplikasi semua aplikasi yang menyebabkan iklan itu temennya walaupun kita juga enggak tahu ya kadang aplikasi mana yang menyebabkan iklan Oke jadi secepatnya kita close kita buka lagi aplikasi contohnya game ini kita buka saja selanjutnya langsung saja kita uninstall dan kita pilih Oke ya maka dia langsung terhapus temennya Oke selanjutnya kita cari-cari saja semua aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya Nah ini kalau bisa dihapus tinggal dihapus saja ini game-game ini temennya Oke kita cari-cari lagi kita pokoknya harus detail ya temen-temen iklannya harus pokoknya disimak terus ya jangan di skip biar tidak gagal paham Bang Bagaimana jika sudah dihapus semua masih ada iklannya pasti masih ada nyelip satu aplikasi yang menyebabkan iklannya jadi itu tadi ya saran saya hapus saja semua aplikasi yang tidak digunakan ya kecuali misalnya wa ya jangan ya Facebook tuh enggak enggak menyebabkan iklannya atau tiktok itu enggak menyebabkan iklan juga ya Oke kita cari-cari terus seperti ini caranya ya Nah seperti ini kan ini udah pasti nggak dipakai ya jadi kita uninstall saja atau kita hapus ya kita cari-cari lagi pokoknya harus sedetail mungkin nah ini masih keluar iklan coba kita close Oke kita close kita coba close lagi masih keluar iklan terus biasanya harinya tampilnya temennya ada klunya biasanya ditampilan di atas iklan itu ya namun di sini berat dia nggak tampil ya nge-close dengan sendirinya ke kita buka lagi kita cari aplikasi atau pembersih ya atau pembersih iklan itu kadang juga pengaruh Oke ini kita hapus saja kita Scroll-scroll terus kita cari-cari game game ini kita hapusin saja semua Oke ini hapus saja lagi ini sangat banyak sekali untuk aplikasi yang tidak digunakan sama orangnya kadang ya kata dia juga begitu ya kata pemiliknya ini enggak download namun secara otomatis terdownload ya temennya Oke ini kita hapus juga ini untuk game-game ini ya dan walaupun sudah kita hapusi aplikasi-aplikasi ini ya misalnya sudah hilang 23 hari tampil lagi memang tidak permanen ya tentunya itu tergantung dari pemakaian kita kita bukanya apa dan kalau menyebabkan iklan kadang itu otomatis terdownload itu temennya jadi memang tidak permanen jadi pastikan kalian tuh bersih dari aplikasi-aplikasi yang menyebabkan iklan itu temennya Oke ini kita hapus saja game-game ya pokoknya game-game pinjol-pinjol pembersih antipirus anti iklan ya pokoknya dihapus semua ini masih keluar iklan harus sabar memang sangat-sangat menjengkelkan ya jika HP kita ini keluar iklan itu temennya Oke kita tunggu dulu ini masih ada iklan dan saya baru ingat setelah kita hapus aplikasi ini ya Oke kita cari dulu nah aplikasi ini temennya kalian cari aplikasi mobile cleaner Max di HP satunya tadi ya temennya setelah kita hapus aplikasi mobile cleaner Max ini dia sudah tidak tampil lagi untuk iklannya Oke jadi kalian coba cari aplikasi mobile cleaner Max tadi Apakah nanti sudah tidak tampil lagi untuk iklannya ke disini sudah kita hapus ya Apakah nanti akan keluar lagi untuk iklannya kita tunggu saja jadi intinya seperti itu temennya kita harus detail kita harus harus teliti aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan itu kita hapus saja temen kalian cari coba ya aplikasi mobile cleaner Max tadi Apakah ada jika ada kalian hapus saja dan kalian bisa buktikan itu temennya Oke ini masih banyak sekali kalau kita rekam semuanya sangat panjang kali nanti prosesnya temennya kita percepat saja sedikit prosesnya biar tidak kelamaan untuk proses cara menghapusnya sangat mudah ya Oke kita percepat untuk menggunakan unit install atau menghapusnya karena masih banyak ini lumayan banyaknya jadi kita kita percepat saja Oke setelah kita percepat tadi untuk proses penghapusannya sekarang sudah bersih teman-teman Insya Allah sudah bersih dan tidak akan tampil lagi untuk iklannya Oke jadi caranya seperti ini kalian bisa ikuti tutorial ini hingga berhasil tentunya Oke ini kita akan kita nonaktifkan untuk saran aplikasi terbaru biar lebih fresh ya untuk tampilannya seperti ini tentunya jadi caranya sangat mudah sekali jika HP kalian terjadi seperti ini dan metode ini tidak akan permanen ya temennya 23 hari atau mungkin sebulan ya baru tampil ya tergantung dari permakaian kita temennya Oke gitu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian bisa share video ini ke teman teman kalian saudara kalian atau sosial media kalian ya siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi keluar iklan terus-menerus seperti ini tentunya sangat menjengkelkan itu temennya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabilai taufik walidya dan wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati